Ketika menyusun konsep universal halus jelas dan terpisah satu dengan yang lain Oke, ini menurut Mbak Oswaten Terus yang kedua menurut Mbak Apel Yang pertama, termasuk dalam satu konsep tertentu Memiliki satu asas dan sudah pasti Asas dan sudah pasti gitu ya Kemudian yang kedua harus jelas Untuk sebuah penelitian sebagai pengetahuan Yang ketiga, bagian dari sebuah sifat unsur pengetahuan Kemudian menurut Andre ini Buku klasifikasi yang pertama harus ada satu asas Satu asas ya Karena dari satu asas itu bisa terjamin dan terhindar dari persilangan Yang kedua, harus sampai tuntas Dan unsur untuk menyusun konsep harus terpisah jelas Satu dengan yang lain Supaya klasifikasi dapat tercapai Tercapai sejauh rucut dan hubungan antara anggota bisa diketahui Oke, anyway Saya puas sekali dengan apa yang Anda tuliskan ya Ini 100% betul gitu ya Saya katakan 100% betul Jadi sebetulnya Anda sudah nerti gitu ya Kompat, apa Hukum klasifikasi itu seperti ini ya Ini betul gitu ya Yang pertama, itu kalau kita mau menggolongkan sesuatu atau membuat klasifikasi Itu cuma boleh ada satu asas Satu dasar, asas itu dasar Nah, misalnya kalau kita mau mengklasifikasikan Misalnya Hewan adalah, hewan Misalnya berdasarkan ada tidaknya tulang belakang Itu jelas Jadi, kalau binatang berdasarkan ada tidak Ate dan tidak ada tulang Eh, keberadaan tulang belakang itu kan Asasnya itu ada dua tog kan Asas perperata dan perperata gitu ya Jadi, hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang Jadi, asasnya itu jelas Asasnya apa? Asasnya berdasarkan ada tidaknya tulang belakang Terus, misalnya Apalagi nih Yang jelas, asasnya apa? Apa ya? Kita menggolongkan Oke Kita menggolongkan manusia berdasarkan jenis kelaminnya Jelas, asasnya jenis kelamin Ada dua, laki-laki dan perempuan Jadi, asasnya itu jelas Jangan Kemudian Apa? Kita Tidak jelas asasnya Misalnya berdasarkan jenis kelamin Kemudian Anda Sebutkan laki-laki Laki-laki perempuan Dewasa anak-anak Itu kan berarti asasnya sudah berbeda kan Nah, ciri-cirinya betul Eh, bukan ciri-cirinya Mereka, bukan ciri-cirinya Tapi berdasarkan asasnya Jadi, kalau laki-laki dan perempuan Itu kan berarti asasnya adalah jenis kelamin Kan, asas dasarnya itu berdasarkan jenis kelamin Ya Kalau, di luasnya anak-anak Itu mungkin berdasarkan usia Ibu ya Berdasarkan asasnya berdasarkan usia Jadi, asasnya itu harus satu Tidak boleh ada dua Itu loh Itu hukum yang pertama Ya, ngerti ya Gampang kan Kemudian, hukum yang kedua Itu Penggolongan harus sampai tuntas dan jelas Nah, ini untuk yang kedua ini Kita bisa baca di Penggolongan saya Satu klasifikasi harus sampai tuntas dan jelas Artinya, hukum tak hukum Bahwa klasifikasi harus sampai tuntas Merupakan harapan yang hanya Untuk sebagian dapat dipenuhi dalam Bidang yang bertambah luar Seperti ilmu sosial Atau di dalam ilmu yang dinamik Klasifikasi yang tidak lengkap Baru merupakan suatu kekurangan yang gawat Apabila ilmunya telah menjadi sistematik Serta paling berhubungan Jadi, gini Maksudnya Hukum klasifikasi itu Pegolongannya harus 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 Apa, tuntas ya Untuk hal-hal yang terus berkembang Itu ya Klasifikasinya harus Harus Berkembang terus Misalnya Di tugas itu kan Dicontokan negara itu Diklasifikasi Kembali negara demokratis Kemudian Ada negara Apalagi Nomor 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 Ya, nomor 6 itu ya Negara diklasifikasi Kembali negara demokrasi Dan liberal Eh, itu bukan itu Itu bukan Itu berdasarkan asas Itu salah Apa ya Oke, misalnya gini Tata surya Tata surya Matahari Ya, tata surya matahari Itu kan sebetulnya Sampai sekarang pun Itu kan Ada yang bilang Ada 9 planet Sampai Pluto Eh, sorry Beberapa Waktu lalu kan Mengatakan cuma sampai 9 Gitu kan Nah Sekarang itu kan Terbukti Setelah Apa Tidak cuma sampai Pluto Ada lagi kan Di belakangnya Pluto Ada beberapa planet Lagi Ada Beberapa Beberapa Ditemukan planet baru Nah Jadi misalnya Kalau dibanyakan Kwasifikasi Tata surya Jadi ya Berarti harus Sampai tuntas Harus sampai Yang sekarang itu Yang paling update Sekarang itu Berapa planet Jadi Anda Jangan menyebutkan Sampai Pluto Tapi harus sampai Tuntas Sampai jelas Sampai yang update Sekarang Gitu Jadi hukum Hukum klasifikasi Itu seperti itu Makanya Ini kan Hukum tentang Apa itu Meteorologi Eh bukan ya Hukum tentang Apa Ilmu tentang Tentang planet Itu apa sih Nah itu kan Salah satu ilmu Yang dinamis Ya Pasal punya ilmu Yang dinamis Jadi itu harus Itu Penggolongannya Itu harus Tuntas Sampai yang Up to date Sekarang Sampai up to date Yang sekarang Nah itu Hukum Yang kedua ya Penggolongan itu Atau klasifikasi Itu harus sampai Tuntas Jadi kalau misalnya Ditanyakan Tata surya Ya jangan sampai Anda jangan sebutkan Sampai sembilan Sampai yang sekarang Terakhir ditemukan Planet apa Itu planet Yang terakhir Yang ditemukan Itu kalau Enggak salah Itu penemunya Orang Indonesia Ya Planet yang Terakhir itu Itu yang menemukan Orang Indonesia Itu Ya Saya lanjutin Itu hukum yang kedua Kemudian hukum yang ketiga Itu Menusun konsep Universal Halus jelas Terpisah satu Dengan yang lain Jadi Unsur-unsur Unsur-unsur Klasifikasinya itu Itu harus jelas Harus terpisah Harus jelas Misalnya Sebagai contoh Misalnya nomor 8 ini Sepatu diklasifikasikan Jadi sepatu kulit Sepatu karet Sepatu plastik Dan sepatu olahraga In case ya In case Sepatu olahraganya Kita Hilangkan itu Jadi cuman Sepatu diklasifikasikan Jadi sepatu kulit Sepatu karet Dan sepatu plastik Eh Sepatu plastik Dan Sepatu Semi kulit Misalnya gitu Nah Jadi Yang lebih dimasalah Nanti ini Sepatu kulit Dan sepatu Semi kulit Nah itu Enggak jelas Unsurnya Semi kulit Dan kulit itu Sebetulnya kan Hampir sama Nah itu Sebetulnya Harus terpisah Enggak boleh Jadi Anda jangan tulis Semi kulit Karena ketika Anda tulis Sepatu semi kulit Itu akan Ambigu Dengan Atau tercampur Dengan konsep Sepatu kulitnya Itu sendiri Ngerti ya Jadi Setiap unsur itu Harus tegas Berbeda Misalnya Sepatu kulit Sepatu plastik Sepatu karet Itu kan Jelas Beda Antara Kulit karet Dan Kulit karet Dan Apa tadi Satu lagi Kulit karet Dan Satunya itu Plastik Itu kan jelas Beda Ya Tapi ketika Anda Tambahkan Sepatu Semi kulit Nah itu salah Karena Semi kulit Dengan kulit Itu kan Anda dapat Bedaanya Tapi kan Itu Sebetulnya Masih ada Apa Kudulannya Antara kulit Dan Semi kulit Jadi itu Tidak bisa Hukum Hukum itu Tidak berlaku Berarti salah Itu loh Berarti ya Ada Ada pertanyaan Tidak sampai Sini Halo Oke Kalau belum Yuk kita jawab Satu-satu Bahasa Diklasifikasikan Jadi bahasa Kata Dan bahasa Halus Itu salah Ya Itu karena Semua penyataan Di sini Salah Nah Kenapa Salah Ayo Ada yang bisa Jawab Kenapa Bahasa Diklasifikasikan Jadi bahasa Kasah Dan bahasa Halus Itu salah Karena apa Pelanggar Hukum Yang keberapa Apakah Asasnya Yang berbeda Enggak Mbak Itu sesuatu Yang tadi Yang nomor 8 itu Bukan Jawabannya Nomor 2 Itu saya Belum Belum Bukan Itu Saya kasih Contoh Kalau Misalnya Sepatu Olahraganya Itu Apa Diganti Sepatu Semi Kulit Ya Kalau Diganti Sepatu Semi Kulit Ya Melanggar Hukum Yang ketiga Hukum Yang kedua Melanggar Hukum Yang ketiga Tapi Kalau Ini Jawabannya Nomor 8 itu Bukan Melanggar Hukum Yang kedua Tapi Melanggar Hukum Yang pertama Karena Asasnya Berbeda Nah Kenapa Berbeda Karena Kalau Anda Masukkan Sepatuh Olahraga Itu Kan Apa Asasnya Berbeda Jadi Kalau Sepatuh Kulit Sepatuh Karet Sepatuh Plastik Itu Asasnya Sama Yaitu Berdasarkan Apa Jenis Materinya Materialnya Apa Oh materinya Ini Karet Sepatuhnya Dari Karet Oh Ini Dari Plastik Oh Ini Dari Kulit Tapi Ketika Anda Masukkan Sepatuh Olahraga Itu Asasnya Sudah Berbeda Ya Jadi Kalau Nomor 8 itu Jawabannya Melanggar Atau Bertentangan Dengan Hukum Yang pertama Ya Itu Jawabannya Nomor 8 Oke Kita Kembali Ke Nomor 1 Kita Kembali Nomor 1 Bahasa Diklasifikasikan Menjadi Bahasa Kasar Dan Halus Itu Melanggar Hukum Yang Ke Berapa Ke Satu Kedua Atau Ketiga Iya Kedua Betul Mbak Abel Kenapa Karena Itu Tidak Jelas Bahasa Itu Bahasa Kasar Bahasa Halus Itu Maksudnya Apa Itu Itu Tidak Jelas Oke Itu Kedua Atau Ketiga Ya Itu Kedua Itu Tidak Jelas Itu Tidak Ya Ada Tidak 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 Bahasa Menjadi Bahasa Kasar Dan Halus Itu Yang Nomor Tiga Ya Eh Tiga Juga Bisa Loh Sebetul Karena Kalau Kita Ngomong Bahasa Kasar Dan Bahasa Halus Itu Kan Kedua Hal Itu Unsurnya Masih Tidak Jelas Eh Bukan Ketiga Karena Apa Karena Kalau Ketiga Itu Gini Loh Antara Hal Yang Satu Dengan Hal Yang Misalnya A Dan B Itu Benar 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 Beda Kasar Dan Hal Itu Kan Dua Yang Benar Benar Beda Jadi Bukan Tiga Jadi Bukan Tiga Kalau Tadi Saya Contohkan Sepatu Kulit Dan Sepatu Semi Kulit Nah Dua Hal Itu Sebetulnya Ada Kesamaan Selama Ada Kulitnya Nah Itu Tidak Boleh Terus Pisah Kalau Kulit Plastik Sama Karet Boleh Karena Tidak Jadi Bukan Ketiga Kalau Yang Pertama Itu Nomor Satu Jawabannya Dua Karena Apa Unsurnya Tidak Jelas Penggolongannya Tidak Jelas Masa Basa Kasar Basa Lusul Apa Gitu Ngerti Ada Pertanyaan Nek Belum Jelas Yang Belum Jelas Yang Mana Nih Jadi Nomor Dua Itu Ini Romba Kalau Hukum Yang Kedua Itu Kan Suatu Klasifikasi Atau Penggolongan Itu Kan Harus Jelas Nah Sedangkan Basa Halus Dan Basa Kasar Itu Kan Yang Gak Jelas Kalau Anda Menggolongan Berdasarkan Basa Kasar Dan Basa Halus Itu Gak Jelas Unsurnya Gak Jelas Gitu Gak Adil Istilah Basa Kasar Dan Basa Halus Oke Oke Saya Lanjutkan Nomor Dua Bahan Bakar Kendaraan Diklasifikasi Menjadi Bahan Bakar Solar Gas Dan Bahan Bakar Minyak Yuk Ini Apa Yang Menyebabkan Salah Melanggar Hukum Yang Keberapa Bahan Bakar Solar Gas Minyak Ya Betul Mbak Ipi Satus Melanggar Hukum Yang Ketiga Yang Mana Yang 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 Dilanggar Yang 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 Mana Yang Yang Dilanggar Minyak Minyak Dengan Solar Tuh Berarti ya Berarti ya Oke Enggak Bukan gas Kalau gas Dan minyak Itu sudah Betul Tapi ketika Ada Masukan solar Itu salah Kenapa Bahan Bakar Solar Itu Bahan Bakar Minyak Kalau kita Ngomong Bahan Bakar Minyak Itu Dibedakan Ada Solar Ada Premium Ada Pertamax Gitu Ngerti Nggak Ini Bakar Minyak BBM Singkatannya BBM Nah Kalau Beli BBM Itu Ada Yang Macem Ada Yang Yang Kelas Yang Yang Bawa Itu Solar Makanya Solar Kan Dulu Paling Murah Sekarang Sama Sama Kemudian Ada Premium Nah Ini Gitu Jadi Kan Unsurnya Itu Masih Terkait Gitu Tidak Boleh Jadi Merti Ya Nah Misalnya Kalau Malah Gini Malah Betul Bahan Bakar Kendaraan Eh Ada Bahan Bakar Kendaraan Dikasikan Bahan Bakar Listrik Bahan Bakar Gas Bahan Bakar Minyak Itu Malah Betul Karena Sekarang Ada Bahan Bakar Listrik Ya Kan Itu Yang Bikin Salah Solar 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 Dan Minyak Nah Lanjut Nomor Tiga Dokter Diklasifikasikan Menjadi Dokter Paru Jantung Mata Dan Badan Yuk Yang Bikin Salah Apa Ini Melanggar Hukumnya Berapa Apakah Hukum Ke Satu Apakah Hukum Kedua Apakah Hukum Ketiga Kedua Kenapa Mbak Ipi Kedua Ya Betul Dokter Badan Nggak Jelas Dokter Badan Itu Nggak Jelas Bukan Tiga Mbak Ipi Mbak Apel Jawabannya Dokter Badan Nggak Ada Dokter Paru Ada Dokter Jantung Dokter Mata Ada Dokter Badan Nggak Jelas Unsurnya Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Ya Nggak Ada Saya Lanjutin Lagu Diklasifikasikan Menjadi Lagu Linda Laku Jelek Yo Apa Ini Melanggar Hukum Yang Keberapa Kenapa Satu Eh Saya Pikir Nggak Melanggar Hukum Yang Pertama Loh Ini Kalau Misalnya Kita Perhatikan Lagu Linda Lagu Jelek Itu Kan Berarti Asas Yang Digunakan Mungkin Berdasarkan Melodinya Melodinya Gimana Kan Ada Lagu Yang Melodinya Indah Ada Lagu Melodinya Jelek Bisa Loh Asasnya Sama Sama Loh Satu Asas Segit Membedanya Sama Buka Satu Saya Pikir Itu Menanggar Hukum Yang Berapa Bukan Yang Kedua Itu Nggak Jelas Juga Lagu Lagu Jelas Itu Nggak Jelas Loh Ya Kan Itu Nggak Tumpah Juga Maksudnya Seperti Apa Gitu Kan Kalau Tiga Kan Nggak Ada Maksudnya Tidak Ada Bagian Yang Terkait Antara Lagu Indah Dan Lagu Jelek Gitu Nggak Ada Kaitannya Apa Itu Kedua Karena Apa Nggak Jelas Gitu Nggak Jelas Unsurnya Nggak Jelas Anda Kan Akan Susah Membedakan Mana Si Yang Bener-bener Lagu Indah Dan Lagu Jelek Jawabannya Dua Mbak Yuk Lanjut Musim di Eropa Diklasifikasikan Jadi Musim Dingin Musim Gugur Musim Salju Dan Musim Panas Ayo Ini Melanggar Hukum Yang Keberapa Ini Musim Musim di Eropa Diklasifikasikan Jadi Musim Dingin Gugur Salju Dan Panas Itu Bertentangan Dengan Hukum Hangonna Hukum Vakas Ayo Mas Ayo M��다 Truny Widah Sebetulnya nomor lima ini saya juga bingung ini Antara nomor hukum satu dan hukum tiga Antara hukum satu dan hukum tiga Cuman ada beberapa hal yang saya tidak ngerti di sini Musim dingin, musim bukur, musim salju, musim panas Kalau enggak salah itu kalau musim bukur itu ya musim semi ya Eh salju itu bukan musim ya kalau enggak salah ya Sepertinya musim salju itu enggak ada loh Sepertinya enggak ada musim salju Enggak ada musim salju Adanya musim dingin, musim gukur, musim semi, musim panas Jadi ini menyebabnya berarti Satu ya atasnya enggak jelas ya Yang bikin enggak jelas itu musim salju-nya itu ya Yang bikin salah Enggak ada ya musim salju itu enggak ada Mungkin bisa jadi seperti yang disampaikan mbak Mbak, mbak saya tambahin na ya Jadi musim salju itu mirip dengan musim dingin Jadi itu pengompoannya tidak jelas Itu melanggar hukum yang ketiga ya Oke, bisa diterima saya pikir Kalau saya pikir ini Diatannya ada dua Bisa melanggar hukum yang pertama Dan melanggar hukum yang ketiga Oke, terjawab ya berarti ya Kita masuk ke Ke nomor 6 Ke nomor 6 Negara diklasifikasikan menjadi negara demokrasi dan negara liberal Ini salah melanggar hukum keberapa Ketiga Saya pikir bukan ketiga deh Ini saya pikir Kedua Ini belum tumpas Kalau kita ngomong klasifikasi negara Itu bukan cuma negara demokrasi dan negara liberal Ada negara sosik komunis Ya kan Sebenarnya Ada negara komunis Atau negara demokrasi Atau negara liberal Jadi ini Belum tumpas Ya Jelas tapi belum tumpas Klasifikasi ini sudah jelas Tapi belum tumpas Jadi ini melanggar hukum yang kedua Ngerti nggak Ada pertanyaan nggak Kurang paham Oke Jadi negara itu kan diklasifikasikan menjadi negara demokrasi dan negara liberal Nah ini sebetulnya Belum lengkap ini Belum tumpas Karena Kalau kita klasifikasikan negara itu Nggak cuma negara demokrasi dan negara liberal Tapi juga ada negara komunis Gitu Jadi ini klasifikasinya belum tumpas Padahal hukum yang kedua Klasifikasi itu harus tumpas Ya Ini nggak tumpas Jelas nggak Mbak Ebi Oke lanjut Peserta yang lulus testing Diklasifikasikan peserta yang lulus dengan nilai di atas 60 Dan peserta nilai di bawah 60 Ini melanggar hukum yang terberapa Kenapa satu, kenapa tiga Oke Ayo Kenapa satu, kenapa tiga Ia harusnya Ia harusnya betul Mbak Ebi ya Ini bisa satu, bisa tiga loh ini jawabannya Ya Ini bisa Karena lo Nggak ada hukum pertama Karena asasnya nggak jelas gitu kan Iya kan Peserta yang lulus testing Jadi asasnya kan peserta Kelulusan kan Bukan nilai kan Nah ini Nah ini Ketika tiba-tiba Menyebutkan asasnya berdasarkan nilai Ini salah Terus juga Melanggar hukum yang Ketiga Terus juga Terus juga Tiba-tiba Terima kasih.